Diinisiasi oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI, Selaturahmi sekaligus acara buka puasa bersama ini dilakukan demi mencairkan kembali ketegangan antar organisasi kepemudaan yang sempat berbeda pilihan politik dalam Pilpres 2024. Mereka mengaku bertekad mendukung program pemerintah yang baru untuk bisa lebih mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Mereka juga mengajak semua pihak menghormati upaya kandidat capres lain yang tengah melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Wakil Menteri Ketenaga Kerjaan Afrian Shahnur yang menghadiri acara tersebut mengaku akan berkolaborasi dengan organisasi kepemudaan untuk meningkatkan skill dan sumber daya manusia yang akan mengisi Indonesia menjadi lebih maju nantinya. Pasca pemilu ini, pesta demokrasi sudah usai dan sudah ada presiden elected dengan wapresnya. Kita apresiasi hal tersebut dan kita berikan selamat kepada presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran, Raga Bumi Ngeraka. Ada pun proses-proses yang ditempu oleh kandidat-kandidat lain seperti melalui jalur MK kita harus juga hormati sampai dengan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!